Diberitakan sebelumnya pemilik toko ponsel PS Store Putra Siregar diciduk oleh penyidik kantor wilayah Bea dan Cukai, Jakarta. Ia juga sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan tindak pidana kepabeanan terkait ratusan ponsel ilegal yang dipercual belikan. Meski begitu, akun media sosial toko PS Store masih aktif mengunggah dagangan, bahkan membuat giveaway. Giveaway diadakan dengan hadiah satu unit iPhone 7 Plus, senilai Rp 4.250.000. Selain itu, akun Instagram LPL Store masih mengunggah informasi mengenai promo dan testimoni pembeli. Dikabarkan sebelumnya, pada Kamis 23 Juli 2020, Putra Siregar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur beserta barang bukti hasil tangkapan Bea dan Cukai terkait kasus peredaran barang-barang ilegal. Kabar itu dibagikan oleh akun Instagram FBC Kanwil Jakarta pada selasa 28 Juli 2020. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa barang bukti yang diserahkan berupa 190 ponsel bekas dan uang hasil penjualan sebesar Rp 61,3 juta. Beberapa aset milik Putra Siregar pun juga disitar. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!